Halo Aku Abis Lagi baca buku Judulnya The War of Kindness Tapi ini aku belum Selesai sih ya bacanya Cuman ada beberapa Poin menarik yang aku mau share Hari ini gitu Kayaknya terang banget ya Alhamdulillah hari ini cerah ya Cuacanya Tapi jadi silau Oke Nah Jadi buku The War of Kindness ini Aku suka Apa ya yang aku suka Dari buku ini adalah dia Menceritakan Tentang bisa gak sih Sebenernya dalam sebuah organisasi Itu Di kantor itu Kebaikan kindness itu Diinstitusionalisasi Gitu Dijadikan peraturan Eh bukan dijadikan peraturan Dijadikan kebiasaan Dijadikan budaya Gitu Culture of Kindness Nah Ada beberapa poin yang menarik ya Yang aku Pelajarin gitu Dari buku ini Yang pertama itu Tentang Apa yang dimaksud dengan Kindness Terus Bedanya sama Empathy itu apa Jadi Bahas Apa namanya Yang pertama itu Yang dibahas itu Tentang Empathy Yang aku suka ya Yang aku pelajarin Apa sih yang dimaksud dengan Empathy Gitu Nah Apa namanya Empathy itu Kalau di buku ini Dibagi jadi tiga Apa Tiga tipe Tiga kategori Yang pertama itu Yang namanya Emotional empathy Kita merasa empathy Secara emosional Maksudnya apa Jadi misalnya Ketika kita lagi dengerin Teman kita curhat Gitu ya Lagi cerita Terus Pas kita dengerin Teman kita curhat Ada perasaan Apa ikutan marah Atau ikutan sedih Ketika Ketika Ngedengerinnya Nah itu artinya Kita sedang Mengalami Yang namanya Empathy Emosional Karena Apa yang kita dengar Apa yang diceritakan itu Apa yang kita rasakan Gitu Lalu tipe yang kedua Itu adalah Cognitive empathy Cognitive empathy itu Maksudnya Ketika kita Mendengarkan cerita Teman kita Kita tuh akhirnya Mulai berpikir Gitu Apa ya Yang dia rasain Gitu Jadi Kalau tadi kan Emotional empathy itu Adalah perasaan kita Ketika kita mendengar Cerita orang lain Bisa aja kan Misalnya Kalau ada teman Yang cerita Tentang kebahagiaannya Dia Atau prestasinya dia Terus kita ngerasa Iri Gitu kan Nah itu Itu masih masuknya Emotional Empathy Gitu ya Jadi kita merasakannya Masih keperasaan Kita tuh seperti apa Gitu Nah Kalau yang kedua Cognitive empathy Itu tentang Kita memikirkan Apa yang dirasakan Oleh orang itu Jadi Jadi Udah gak mikirin Diri sendiri lagi Gitu Tapi mencoba Memahami Apa ya Yang dia rasakan Gitu Ketika misalnya Dia cerita tentang Apa Cerita dia hari ini Misalnya Lagi Apa namanya Diomongin Sama teman-temannya Yang lain Terus dia tahu Bahwa ada yang Ngomongin dia di belakang Gitu Nah kita bisa Merasakan Apa sih perasaan Yang dia rasakan Gitu Lalu Tipe yang ketiga Itu Namanya Compassion Compassion Atau kasih sayang Kenapa Karena Bentuk Empatinya itu Adalah Ketika kita mendengarkan Cerita teman Terus kita mencoba Memahami Apa yang dia rasakan Gitu kan Terus akhirnya Kita peduli Dan Mencoba Untuk Ini Berpikir Gitu ya Dalam perasaan kita Kita berpikir Gimana ya Caranya Supaya dia bisa Lebih baik Atau merasa Lebih baik Kayak gitu Nah Kalau yang itu Namanya Kalau pengalamannya Seperti itu Maka disebut sebagai Compassion Nah bedanya Empathy Sama kindness Ini yang aku suka Kalau empathy itu Sifatnya pengalaman Experience Sementara Kindness itu Behavior Perilaku Aksi apa yang kita lakukan Gitu Karena Jadi cowoknya gini Kalau misalnya Ada teman kita curhat Gitu ya Terus Kita dengerin Kita ikutan Ngerasa sedih Kita berusaha Memahami perasaan dia Gitu Dan kita mencoba untuk Apa ya Mendoakan dia Supaya Masalahnya selesai Gitu Nah itu Namanya Empati Tapi Kalau akhirnya Setelah mendengar Cerita teman kita itu Kita memutuskan Misalnya Untuk melakukan sesuatu Membantu dia Gitu ya Supaya misalnya Masalahnya bisa Selesai Atau membantu dia Menemani dia Apa Menyelesaikan masalahnya Nah itu Berarti Masuk dalam Kebaikan Kategori Kindness Nah itu Yang pertama Yang aku pelajari Bedanya Empathy Dan Kindness Terus yang kedua Yang aku pelajari Juga Ini Terkait Dengan Dunia kerja Bisa gak sih Kita ngebayangin Empathy Dan Kindness Ini Menjadi Apa ya Budaya Di dunia kerja Kita Nah ini Aku suka Diskusinya Penulisnya Itu bilang Bahwa Seringkali Pemimpin Yang memiliki Empati Atau Pemimpin Yang menunjukkan Kebaikan Itu sering Disalah artikan Atau Diremehkan Sebagai Pemimpin Yang soft Pemimpin Yang Apa Boleh dibilang Tidak tegas Lemah Lembut Sehingga Kalau Disandingkan Dengan Konsep Power Disandingkan Dengan Pemimpin Konsep Tentang Pemimpin Yang berkuasa Jadi Seolah-olah Bertolak Belakang Nah itu Yang sering Apa namanya Kalau menurut Penulisnya Yang sering Menjadi Salah Kaprah Seolah-olah Kalau ada Pemimpin Yang Misalnya Mencoba Untuk Berempati Sama Pekerjanya Itu dipandang Pemimpin Yang tidak Tegas Dia tidak Bisa Memimpin Nah itu Karena Aku juga Setuju Iya Karena aku Merasa Kayak Justru Kenapa Kalau Misalnya Melihat Melihat Karakter-karakter Pemimpin Itu Justru Kayak Masih Jauh Masih Sedikit Kita bisa Menemukan Karakter Pemimpin Yang Justru Baik Yang Lemah Lembut Yang Menunjukkan Empatik Kepedulian Care Bahkan Kalau aku lihat Seringkali Logika Pimpinan Itu Lebih Banyak Yang Disiplining Bagaimana Supaya Pekerjanya Disiplin Patuh Tunduk Sama Atasan Gitu Modelnya Padahal Nah ini Poin terakhir Yang aku suka Dari penulisnya Dia bilang Kalau kita bicara Mengenai Budaya Kebaikan Itu Sesuatu Yang sifatnya Bisa Dimold Molding Itu Apa ya Dibentuk Diproses Apa ya Diolah Dipraktekan Nah gitu Eh Bukan dipraktekan Dibiasakan Nah gitu Jadi kebaikan Itu sesuatu Yang sebenarnya Bukan Harusnya Gak hanya Dibaca Atau Diamati Saja Tapi Membuat Institusi Yang Apa Membuat Kantor Atau Menjadi Pemimpin Yang baik Itu adalah Sesuatu Yang harusnya Dipraktekan Gitu Nah Dan Kalaupun Misalnya Ini Yang aku Suka sih Pengulisnya Itu ngasih Ya Semacam Apa Signal Optimis Gimana sih Caranya kita bisa Apa Mendorong Kebaikan Itu diterapkan Di Dunia Kerja Nah Salah satunya Adalah Yaitu Budaya Culture Jadi Ada Calling Out Sama Calling In Gitu Kalau Gak Selah Namanya Apa sih Itu Bedanya Nah Ini Seringkali Sebenarnya Kita sebagai Pemimpin Atau Sebagai Kerja Di ruang Kerja Gitu Ya Kita Punya Pilihan Loh Gitu Karena Lagi-lagi Kata kuncinya Kebaikan Itu kan Sesuatu Yang kita Lakukan Gitu Jadi Bukan Hanya Sesuatu Yang kita Dengarkan Omongkan Tapi Ini Sesuatu Behavior Perilaku Kita Seperti Apa Salah Satunya Adalah Ketika Kita Dihadapkan Pada Situasi Misalnya Ada Pekerja Atau Ada Teman Kerja Yang Tidak Tidak Perform Gitu Mungkin Yang Tidak Melakukan Pekerjaannya Bagaimana Caranya Merespons Gitu Nah Disini Buku ini Ceritakan Ada Bedanya Yang Calling Out Dengan Calling In Calling Out Itu Adalah Yang Aku Pahamin Sependek Yang Aku Pahamin Calling Out Itu Berusaha Untuk Menyudutkan Membuka Kesalahan Yang Dilakukan Oleh Teman Kerja Itu Dengan Misalnya Dengan Cara Apa Misalnya Kemarin Kok Apa Namanya Kemarin Deadline Kerja Kita Harusnya Kemarin Tapi Kenapa Kamu Belum Selesai Ininya Belum Ngerjain Atau Belum Submit Nah Itu Masuk Namanya Calling Out Dan Kalau Misalnya Pekerja Itu Disudutkan Nah Jatuhnya Akan Membentuk Cycle Menyudutkan Menyudutkan Yang seolah-olah Jadinya Membiasakan Lagi-lagi Calling out Itu sebagai Culture Dan Kalau Mau dibalik Jatuhnya Calling in Calling in Itu sebaliknya Jadi Melihat Bahwa Apa ya Ya mungkin Bahasa Simplenya Itu kayak Positive thinking Berhusnuzun Jadi Kalau Misalnya Ada Pekerja Yang Tidak Selesai Kerjaannya Instal Ditanya Kenapa Tidak Selesai Pekerjaannya Mencoba Untuk Kita Dipahami Memahami Ininya Apa Namanya Apa Yang Bisa Dilakukan Apa Yang Bisa Diantisipasi Berikutnya Supaya Dia Bisa Bekerja Dengan Lebih Baik Misalnya Contoh Daripada Ditanya Kenapa Tidak Selesai Kemarin Kan Berlannya Udah Lebih Baik Misalnya Ditanyakannya Kayaknya Sebenarnya Kerjaan Ini Sesuatu Yang Udah Ahli Kamu Lakukan Kamu Udah Biasa Ngerjain Ini Tapi Kemarin Kayaknya Sempat Kelewat Deadline Kira Kira Apa Yang Bisa Dilakukan Supaya Kamu Bisa Bekerja Dengan Lebih Baik Lagi Dengan Situasi Kerja Yang Lebih Nyaman Dan Ternyata Kalau Menurutku Hal 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 Kayak Gini Mungkin Kesannya Simple Minimalis Tapi Menurutku Justru Kindness Itu Hal Apa Ya Kindness Itu Terletak Di Hal Yang Sifatnya Kecil Momentum Jadi Kindness Itu Mungkin Jarang Akan Kita Temukan Berupa Kebijakan Dokumen Resmi Tapi Kindness Itu Adalah Praktik Sehari Hari Mungkin Itu Yang Aku Pelajarin Tapi Nanti Buat Yang Berminat Aku Rekomendasin Baca Bukunya Ini The War Of Kindness Makasih Sudah Dengerin Tepet Bukunya Bukunya Bukunya